Pondok Pesantren Al Zaitun di depan Pondok Pesantren Saksikan Fakta bersama saya, Tiara Haram Aspirasi masyarakat Tidak ada tujuan lain Pak Jadi tolong jangan halang-halangi kami Pak Kami sudah ikuti Saya sudah nurut Pak Dari sana ditutup Turun ke sini Gimana nih Pak Tolong Pak Tolong Pak Saya tidak mau diadu domba sama kebijakan polisian Saya tidak mau diadu domba Pak Oke Saya di sini Tolong ya Ya langsung Gini diadu nih Pak Jadi sekarang saya sudah berada di barisan pengamanan atau pihak kepolisian yang terus berupaya untuk menahan masa aksi pada siang hari ini Pemirsa Bisa saya gambarkan ini memang masa terus memaksa untuk mendekat ke pintu gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun dan ini adalah situasi pengamanan dari pihak kepolisian Ada ribuan petugas yang berjaga disini juga ada lapisan terakhir yang disiagakan oleh pihak kepolisian Bisa anda saksikan disana adalah ada kendaraan taktis yang kemudiannya disiagakan oleh pihak kepolisian sebagai pengamanan terakhir sebelum pada akhirnya tiba di gerbang utama Pondok Pesantren Al Zaitun Kita akan lihat bersama-sama sejauh apa masa ini bisa terus mendekat untuk menyampaikan aspirasi ataupun juga tuntutannya di pintu gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun Kita temukan pertanyaan Kawan-kawan semua yang ada disini adalah bagian dari rakyat yang punya kesadaran Adalah bagian dari rakyat yang tidak terima agamanya dihina, agamanya diicak-icak, agamanya diinistakan oleh Panjir Mila Kayakcía Rapat Waalaikums hated Iz Alhamdulillah PInz P expansion Parks Paskan Paskan Izin Pkan Makanya Anggapannya gimana pak, karena banyak pendemo hari ini, kemarin juga. Ini bukan pendemo ya? Enggak, setelah ini kan hari ini. Pak Panji, izin dari TV pun pak boleh wawancara ya pak. Pak Panji, ini persiapan pendemo. Pak Panji, persiapan Al Zaitun gimana pak? Pak Panji, selalu itu persiapan Al Zaitun terima masa gimana pak? Apa yang disiapkan pak? Apa itu artinya pak? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Kumilang menemui petugas pengamanan yang berada di depan termasuk para jurnalis. Karena memang saat ini masih belum datang masa yang akan hadir untuk menyorakan sejumlah tuntutan di depan Pondok Pesantren Al Zaitun. Tetapi tadi saya juga sudah mencoba untuk bertanya apa kemudian yang dipersiapkan oleh pihak Pondok Pesantren Al Zaitun berserta juga tanggapan. Karena sudah dua kali Pondok Pesantren Al Zaitun ini dituntut oleh masa. Tetapi pihak dari pimpinan sendiri masih enggan untuk kemudian ini menjawab, memberikan sedikit tanggapan kepada kami. Masa saksi sudah datang di sebelah kanan dan nampaknya ricu. Polisi saat ini sedang membangun water barrier, meletakkan water barrier untuk melakukan pengamanan. Tidak Pesantren Al-Zaitun M сделали pimpinan yang lebih tua ini. Kis dos dan berada ini yang berada di depan dan pidin hijau cabangan untuk melawat tro abang do imjual respondensi tersemerik. Masa saksi adalah ambil Pushh��1000, gルakan dengan kons reproduction pada dirum ini menerang medan raja. Selamat datang tersemerik. Masa segi di video pelang-j proceeding kini menghabете Skyrim, menerang ke depan 5 ceremonies dari depan dan turnbuk. M walk-buka, sem survival traveler barang ni di ketiga. Masa pemaksa petugas pengamanan dalam hal ini adalah keponsian pemirsa untuk memaksa masuk lebih dekat lagi. Mereka bahkan meminta untuk cepat menyuarakan suaranya di depan pintu gerbang al-zai itu tetapi tidak diperkenankan juga oleh petugas dalam. Dengan alasan keamanan. Ini dari pihak kawin gak terima nih kalau ada teman kita diambil ke sana nih. Harus dikeluarkan dulu. Keluarkan dulu. Oke ini informasinya ada salah. Mungkin ada dua orang yang diamankan oleh pihak kepolisian. Kami belum memastikan alasannya kenapa. Tapi ini memang harus mereka masih memaksakan agar dua orang tersebut ini dikembalikan ke dalam masa terlebih dahulu. Baru satu bisa bernegosiasi selanjutnya. Satu kemandu! Sip! Ajaran Sip! Di arahkan ke mana begitu Pak? Di arahkan ke mana? Di arahkan satu titik! Dimana itu? Misalnya di pintu dari gerbang. Oke baru setelah itu ke arah gerbang incredible. Inichi Yesus Betul, titik kumpul kantannya disini... Sementara ini tuntutan dari masa ini? Tuntutannya banyak. Suruh ditutup yang jelasnya.. Suruh ditutup !! Ya betul۔ Masyarakat cendera mayu Sangat resah Karena pemerintah Gak berkutik Sekarang pemerintah lagi bentuk Investigasi tapi kurang Mana bubati Mana gubernur Tiba-tiba gak ada itu Lemah Kalau kemarin kan sudah ada demo Minggu lalu Ya gak ditemuin Malah dia ngancam bu Dia ngancam mau dilaporkan Tidak ada orang yang berbuat anarkis Tidak ada Acamannya disampaikan siapa? Disampaikan panci kumula Mau dilaporkan kita pendemo Apa gak ada Gak ada yang reseh, gak ada yang anarkis Kenapa harus dilaporkan Kalau hari ini gak ketemu mau ngapain pak? Kita demo lagi Harus ketemu Harus ketemu Harus ketemu Oke itu tadi Pak Persa Ada kakak saya kebawa pak Siapa yang ketawa? Ada kakak saya pak Bukan di amankan Gara-gara apa tadi Tepat Oke oke Ini perhujuan masih terjadi Pak Persa Tidak jauh dari Pondok Pesantren Al-Zetun Masa menuntut pembubaran Dari Pondok Pesantren Al-Zetun Dikarenakan ada dugaan Aliran sesat di dalamnya Dan saat ini Masa masih terus memaksa Pihak keamanan Untuk bisa diizinkan Masuk lebih dekat lagi Menyuaratkan suaranya Tepat di depan gerbang Pondok Pesantren Al-Zetun Kita temukan paksaan selanjutnya Kalau dari pihak Al-Zetun sendiri Gimana sih pak? Kita tidak dibeli Mandat untuk Kementar